Rangkaian Turnamen Bulu Tangkis Sirkuit Nasional atau Sirnas A 2023 di Kota Bandung, Jawa Barat resmi berakhir. Sirnas A di Kota Bandung merupakan seri pertama yang digelar dari 13 seri Sirnas 2023. Ajang Bulu Tangkis berskala nasional ini berlangsung selama sepekan dari 6 hingga 11 Februari 2023. Kejuaraan diikuti 1.131 Pebulu Tangkis dari 219 klub, pelatihan Provinsi Pelat, Prof dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat seluruh Indonesia. Sirnas A Jawa Barat mempertandingkan kelompok pemula U15, Remaja U17 dan Taruna U19. Pertandingan digelar di tiga venue, yaitu di Gor Koni sebagai Gor Utama dan Gor Pajajaran serta Gor Trilomba Juang sebagai Gor Pendukung. Nomor-nomor yang dipertandingkan diantaranya Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri dan Ganda Campuran. Partai final sendiri berlangsung Sabtu 11 Februari 2023 dengan 15 pertandingan untuk memperebutkan juara 1 dan 2. Jalannya partai final berlangsung sengit, pasalnya para pemain yang lolos ke final didominasi oleh atlet dari klub-klub besar. Sejumlah klub mengapresiasi kejuaraan bulu tangkis yang digelar PBSI ini. Kejuaraan ini menjadi tolak ukur para atlet untuk menjaring poin nasional setelah sebelumnya rutin latihan dan melakukan pembinaan. Oke banget ya mas, kan sebelum ini kan kita pandemi, kosong pertandingan. Kalau tahun ini rasanya udah mulai normal lagi, kebanyakan apa ya, apalagi sinerasa A ya. Sinerasa A ini ya uji coba anak-anak buat yang levelnya nasional, ya semuanya ada di sini nih. Dari mana aja ya masuknya ke sini. Ya cukup bagus ya, karena bagaimanapun kan hasil latihan itu diukur di pertandingan ya. Kita gak bisa latihan-latihan terus karena kan di klub-klub lain juga banyak gitu ya atlet-atlet. Jadi kita bisa ngukur udah sampai mana nih kemajuan, kemampuan atlet ini ya dilihatnya dari pertandingan ini gitu. Jadi kalau kalah atau menangnya juga kita bisa evaluasi apa yang harus ditambah lagi gitu sih. Sirkuit Nasional merupakan salah satu kejuaraan bulu tangkis berskala nasional yang digelar di tanah air. Para pemain yang menjadi juara akan mendapat poin dalam sistem ranking nasional. Ajang ini sekaligus sebagai bagian dari proses pembinaan dan pematangan pemain-pemain muda potensial. Kita juga harus memaklumi saat ini setelah dua tahun setengah pandemi yang berbicara pada hari final ini kan hanya klub-klub besar. Jadi ada Jarum, ada Jaya Raya, ada XT Semenang, ada Samrok, ada beberapa yang dari klub kecil. Tapi ya ada enam klub. Kalau kemarin ada 11 klub, hari ini ada enam klub yang sampai di final. Tetapi tidak apa-apa karena kita masih ada nanti di Pokerto, masih ada di Jawa Timur, masih ada di DKI Jakarta dan di Banten. Para pemain bulu tangkis muda yang menjuari berbagai sirnas akan memiliki poin ranking nasional yang lebih tinggi. Mereka yang kerap tampil sebagai juara dan punya ranking nasional terbaik, serta didukung talenta menjanjikan bakal diprioritaskan mengikuti seleksi masuk bergabung dengan pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur. Zai Ulhak, Mitahan Dayani, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.